Intro Masih bersama saya Anggawi Sudawan dalam Kompas Jember Saudara, apakah anda pecinta kuliner daging ayam? Jika iya, maka tidak ada salahnya Jika mencoba olahan daging ayam kampung Yang dimasak dengan cara direbus dengan bumbu kuning Lalu digoreng dengan bumbu pedas Sensasi ayam pedas semakin terasa nikmat Saat disajikan dengan nasi bakar ikan teri dan minuman rempah-rempah Anda pasti sudah penasaran Berikut liputannya Dara ayam kampung masih menjadi favorit kebanyakan orang Indonesia Bisa diolah dan dikreasikan menjadi makanan yang enak Tidak hanya digoreng Tapi juga dimasak dengan berbagai kreasi Kali ini kita akan masak apa? Ayam kampung pedas sentok Nah, seperti apa cara membuatnya? Kita lihat bersama Chef Kevin Olahan ayam kampung atau PT Jawa sangat disukai oleh semua kalangan Karena kandungan gisi lebih tinggi dan tidak terkontaminasi bahan kimia Ayam kampung pedas ini diolah dengan cara yang unik Pertama, daging ayam direbus dengan cara diungkep menggunakan bumbu kuning Yang terdiri dari campuran rempah-rempah Nusantara Proses ungkep ini dilakukan selama 30 menit agar bumbu rempah-rempah meresap ke seluruh bagian daging Selanjutnya daging ayam digoreng dalam minyak panas dengan api kecil agar matangnya merata Kemudian tumis kembali daging ayam dengan campuran bumbu pedas yang terbuat dari cabai rawit segar Nah, saudara yang berbeda dari ayam kampung pedas sentot ini adalah Nasinya dibasak dengan santan, diisi dengan teri nasi goreng, dan kemudian dibakar Untuk membuat nasi bakar ikan teri juga cukup mudah Siapkan nasi yang sudah dimasak dengan santan dan ikan teri nasi Lalu, masukkan ke dalam daun pisang segar dan bakar selama 2 menit Nah, saudara ini dia menu ayam kampung pedas sentot Ternyata porsinya besar Ada nasi bakar, kemudian 2 potong ayam kampung, tahu, tempe, dan juga dilengkapi dengan sayur kampung Kita coba Saudara nasinya banyak-banyak gurih Karena memang dimasak dengan santan Di dalamnya juga ditambahi dengan teri nasi Gurih, asin, dan yang jelas pedas ayamnya juga lembut meskipun ayam kampung Ayam pedas nasi bakar ikan teri ini dikenal dengan ayam kampung pedas sentot Karena kuliner ini dijual di restoran yang berada di Jalan Raya Sentot Prawiro Dirjo Nomor 88 Kabupaten Jember, Jawa Timur Untuk resepnya kita ala kita sendiri ala chef dari hotel ini Dan kebetulan hotel ini bertempat di Jalan Sentot Jadi kita kasih nama ayam kampung pedas sentot Bisa dibilang untuk di hotel Aston ini ayam kampung pedas sentot menjadi top seller kita Jadi mungkin untuk perbulannya, perharinya, kita bisa menjual sekitar 30-40 porsi perhari Lidah pengunjung juga dimanjakan dengan minuman segar Aston Grace sebagai penutup hidangan Pengunjung akan menemukan sensasi berbeda saat merasakan minuman yang terbuat dari berbagai rempah-rempah nusantara menyahatkan Seperti batang serai, kayu manis, bunga lawang, irisan lemon, daun min segar, dan madu Ayam kampung pedas sentot ini sangat pas dinikmati bersama teman atau keluarga Cukup dengan membayar 40 ribu rupiah, Anda bisa mendapatkan satu porsi ayam kampung pedas sentot Setelah menikmati makanan yang pedas, cocok sekali Kita menikmati minuman segar ini, yaitu Aston Grace Di dalamnya ada lemon, batang serai, daun min, dan juga ada rasa cinnamon, juga bunga lawang Segar sekali Nah untuk Anda yang sedang mencari wisata kuliner, sepertinya menu ayam kampung pedas sentot ini Bisa menjadi favorit keluarga Anda Silahkan langsung datang ke Jalan Sentot Prawiro Dirjo, nomor 88 Kabupaten Jember Angga Wisudawan, Ronald Duseda, Kompas TV Jember, Jawabat Ibu Ya saudara, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam Kompas Jember hari ini Kita akan segera bergabung dengan Kompas Jakarta Untuk mengikuti berbagai informasi berita menarik lainnya dalam Sapa Indonesia Pagi Saya Angga Wisudawan mewakili tim redaksi Kompas Jember mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda Selamat beraktifitas dan sampai jumpa Selamat menikmati 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 Selamat menikmati